Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swasti Yastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Tabi Pud Ya Pud Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Undang Rosy Din MPD Selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Universitas Lampung Yang terhormat Ibu Rini Rita Temer Paung SPD MPD Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung Yang saya hormati Ajoem Abifatul Rahman Selaku Ketua Umum Kabinet Sabta Karya Bersinergi Forman di Bulap Friode 2022 beserta jajaran Yang saya hormati Ibu Ainul Firda Tunisa STMSC Selaku Pemateri Serta para panitia dan peserta dalam webinar Biologi Festival 2022 yang saya banggakan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inahnya kepada kita semua Hingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka webinar Biologi Festival 2022 Dalam keadaan sehat walafiat Amin Salawat serta salam Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelab Para hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya Eva Novarina sebagai pembawa acara Akan membantu hadirin sekalian Dalam acara webinar Biologi Festival 2022 Dengan tema Sustainable Development for Climate Change Impacting on Biodiversity Through Conservation Ada pun susunan acara kita pada hari ini Pembukaan Pembacaan ayat suci Al-Quran Menyanyikan lagu wajib nasional Sambutan-sambutan Acara inti Doa Pengumuman pemenang lomba Penutup Hadirin yang saya hormati Marilah kita buka acara ini dengan Melafazkan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya adalah Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Sifak Khoirunisa Kepadanya dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membacakan Surat Al-Baqarah dari ayat 284 sampai 285 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Baqarah Terima kasih. 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 Bapak Profesor Dokter Undang Rasidin MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan NIPA FKIP Universitas Lampung. Yang saya hormati Ibu Rini Rita Marpaung SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ainul Firda Tunisa STMSC selaku pemateri kita pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati juga M. Abi Fathur Rahman selaku Ketua Umum Permandibula dan seluruh panitia serta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita pencetkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama mengikuti acara puncak BioFest 2022 dan webinar nasional yang diselenggarakan oleh Permandibula Universitas Lampung. Selamat serta salam, tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada jenjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijah dari zaman jahiliah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Serta akan selalu kita nantikan syafatnya di hari akhir. Tema yang kami angkat dalam BioFest 2022 ini adalah Sustainable Development for Climate Change Impacting on Biodiversity Through Conservation. BioFest merupakan kegiatan tahunan Permandibula dengan rangkaian acara berupa perlombaan dan webinar nasional. Untuk perlombaan sendiri, Alhamdulillah sudah terlaksana dimulai dari pendaftaran sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. Kemudian pengumpulan karya dilakukan sejak tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2022. Lalu penjurian yang dimulai sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 2022. Yang mana perlombaan tersebut terbagi menjadi 3 cabang dengan masing-masing peserta yaitu cabang lomba selosong Alhamdulillah diikuti oleh 13 peserta, cabang lomba cipta puisi diikuti oleh 20 peserta, serta cabang lomba yang terakhir yaitu esai diikuti oleh 3 peserta, dengan jumlah ketuluran peserta yaitu 36 peserta. Dengan adanya agenda BioFace ini, saya selaku Ketua Pelaksana berharap dapat menambahkan relasi antar sesama peserta maupun semakin mempererat hubungan antara panitia yang saling berkoordinasi bersama. Semoga agenda ini bisa dapat berjalan terus untuk kepengurusan selanjutnya. Sekian dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Ya pun. Yang terhormat ketua jurusan pendidikan MIPA, FKIP, UNILA, Profesor, Doktor, Undang Rosyidin, MPD. Yang terhormat ketua program studi pendidikan biologi Universitas Kampung. Ibu Rini Rita T. Marpaung, SPD, MPD. Teman-teman panitia yang saya banggakan dan serta webinar yang saya hormati. Sebelumnya, mari kita ucapkan dan syukur atas kehidrat Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara BIOFES 2022 pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada KAI Nul Firdratu Nisa selaku pemateri yang telah bersedia untuk menyiapkan waktu dan ilmunya untuk dibagikan kepada kami semua. Saya mewakili panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarannya apabila terdapat kekurangan dalam persiapan maupun pelaksanaan dari acara BIOFES kali ini. Karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ajo Abi atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung kepada Ibu Rini Rita Temar Pauh, SPD-MPD. Dipersilakan. Terima kasih, Saudari Ibu Rattar. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas? Kedengaran Ibu Rini 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 Rita Temar Pauh, SPD-MPD. Dipersilakan. Ya, Pak Undang lagi di kampus juga nih. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tabi pun. Iya pun. Oke, pertama-tama saya ingin yang saya hormati Ibu Darasumber, Ibu Aino Aisyah. Kalau tidak salah yang saya dengar tadi. Kemudian, Undang Prosedi MPD sebagai Ketua Jurusan yang telah hadir pada webinar hari ini. Kemudian, Mas Yuswa Panitia Biopest pada tahun 2022, saya mengucapkan selamat pagi dan pada kegiatan hari ini adalah kegiatan yang luar biasa. Dan kegiatan biopest merupakan bagian dari kegiatan di program 2 Dibilikan Biologi. Untuk itu, saya sangat mengucapkan terima kasih buat Panitia-Panitia yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk terselanggarannya biopest ini. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini mudah-mudahan dapat mengembangkan silaturami yang mahasiswa program Studi Dibilikan Biologi dengan mahasiswa yang lainnya. Sehingga kita tidak dibatasi oleh ruang atau waktu, tetapi kita tidak dibatasi oleh apapun. Pada saat ini karena teknologi semakin berkembang melalui kegiatan Zoom. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Ainul Aisyah dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia bagi mahasiswa yang ada di progresi. Untuk itu buat Panitia yang lainnya maupun ketua kegiatan ini. Demikianlah kata-kata dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hadirin semuanya, mohon dimakafkan. Baiklah kegiatan ini saya sangat sambut dengan gembira. semoga bermanfaat bagi kita. Demikian, sekian, dan terima kasih dari kata sambutan dari saya sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Terima kasih kepada Ibu Rini Dita Temarpaung SPD-MPD atas sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Pendidikan MIPA kepada Bapak Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, jalan-jalan ke Pulau Butun, jalan yang naik dan turun. Salam ramah dari bumi lampu. Abik pun. Ya, pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi arasala rasulahu bilhudawaddinilhaq. Yurihawaddinikulih wa kapabilahi syahidat. Asyadu'allah illa Allah. Wassadu'allah Muhammad dan Abdul Warasulullah dan Nabi Aqadah Amma Badu. Yang terhormat, Ibu Rini Rita Marpaung, SPD MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Biologi, jurusan Pemipa FKIP Unila. Yang terhormati, Bapak Ibu Pembiming atau Pendamping Kegiatan Dosen, yang telah membantu mendampingi kegiatan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk hadir juga di tempat ini. Kemudian, narasumber yang tentu saja diharapkan masukannya atau arahan-arahan atau materi untuk pencerahannya yang saya banggakan. Saudara Ketua Palitia Pelaksana, Reni Sebti Nadewi, Sekretaris Pelaksana, Nazifah Zilmi Zihmi. Kemudian, Ketua Umum Permandibula, M. Abi Patur Rahman, yang saya hormati seluruh jajaran, panitia, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan biologi festival 2022 yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur Kehadatilah Rabbi Tuhan Yang Maha Kuasa atas berbagai kenikmatan yang masih kita dapatkan hingga saat ini. Utamanya nikmat sehat, nikmat untuk bisa bersilaturahmi, walaupun kegiatan masih hybridnya. Masih ada offline, masih ada kegiatan online. Ini tentu saja perlu kita syukuri bersama. Karena berapa, betapa kegiatan-kegiatan kita pada masa pandemi COVID-19 jangankan offline kadang-kadang online juga sulit terlaksana, sulit dilaksanakan karena berbagai kendala. Namun Alhamdulillah untuk kegiatan sekarang ini baik kegiatan mahasiswa maupun kegiatan akademik kalau memang misalnya terkendala dengan kegiatan online bisa kegiatan langsung secara offline. Kalau ada kegiatan yang sifatnya offline maka kita bisa melakukannya secara online. Jadi ini luar biasa kemajuan yang kita bisa rasakan dan kita bisa dimati. Makanya selayaknya kita bersyukur. Bapak, Ibu, dosen pemimbing, Ibu Kaprodi dan selesai sekalian para mahasiswa, mahasiswi keluarga besar, forum mahasiswa pendidikan biologi FIPE UNILA yang kami banggakan. Tentu saja walaupun kita sekarang sudah memasuki kegiatan perkuliahan baik offline maupun online kita jangan sampai meninggalkan aktivitas-aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Jadi kegiatan kemahasiswaan ini harus merupakan bagian dari kegiatan kampus. Kegiatan yang secara terprogram tetap dilaksanakan. Karena kegiatan kemahasiswa ini sangat jelas bagaimana dukungannya terhadap akreditasi kegiatannya terhadap indikator pemenuhan indikator kerja utama itu sangat kuat sekali. Kemudian juga kita selalu menanti dengan berbagai kegiatan-kegiatan seperti ini ini diharapkan dapat memicu dan memacu para mahasiswa-mahasiswi untuk berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dan sebagai catatan manakala mahasiswa menjadi atau berprestasi di tingkat nasional maupun internasional apabila sertifikatnya bisa dikontribusikan pada program SUDI maka itu akan memiliki kontribusi yang luar biasa bagi kinerja program SUDI baik untuk keperluan akreditasi maupun untuk keperluan pemenuhan indikator kinerja umum atau kinerja utama ini sehingga kegiatan-kegiatan mahasiswa harus bersinergi harus berkolaborasi dengan para dosen UNILA khususnya dosen pada jurusan pendidikan MIPA MP UNILA khususnya di program SUDI pendidikan biologi cuma ingat untuk mengapresiasi terhadap dosen yang menjadi pembina menjadi pendimbing dan pendamping dosen tersebut harus diberi sertifikat jadi sekarang ini para dosen tidak apa namanya tidak perlu dengan istilah istilah honor gitu kan jadi sekarang lebih utama kalau buat sertifikat penghargaan kepada dosen yang mendamping saya lihat program SUDI pendidikan matematika dosen-dosen yang menjadi SUI misalnya diberi sertifikat kemudian sertifikatnya juga sampai dibuat apa namanya ada figuranya gitu kan luar biasa apresiasinya walaupun secara material mungkin ya tidak ini tapi justru yang itu yang menjadi monumental monumental untuk rekam jejak dosen tersebut kemudian juga monumental untuk keluarga besar program SUDI nya bahwa mahasiswa sudah melakukan berbagai kegiatan yang bekerjasama atau berkolaborasi dengan para dosen jadi intinya jangan lupa para mahasiswa yang menjadi panitia untuk selalu berkoordinasi dengan kaprodi nya siapa-siapa dosen diprodi pendidikannya yang bisa menjadi juri atau menjadi pendamping kegiatan suara sekalian kemudian apabila nanti perlu penugasan atau SK untuk dosen tersebut silakan mahasiswa bisa koordinasi dengan kaprodi dengan burin dita untuk mengajukan peng-SK-an atau surat tugas kepada dosen yang berkiprah membantu mensupport kegiatan mahasiswaan untuk kami ajukan ke dekan agar diterbitkan surat tugas atau SK bahwa dosen tersebut berperan dengan kegiatan kemahasiswaan di program sumia itu burin kasih apa-apa tapi dengan cara seperti itu insyaallah bagi dosen sangat bermanfaat selain dari untuk mensupport dukungan terhadap kinerjanya untuk memperoleh remunerasi itu yang paling penting makanya saya selalu mengharapkan para mahasiswa dalam perkegiatannya selalu berkoordinasi dengan para kaprodi dan sekretaris jurusan kegiatan ini alhamdulillah dihadiri mungkin sekitar enam puluhan peserta ini alhamdulillah walaupun sebenarnya kegiatan online ini bisa saja begitu kan ditambah dengan peserta lainnya ini kalau online Zoom meeting ini ada yang seratus ada yang tiga ratus malah ada yang seribu sebenarnya sangat baik untuk semakin banyak peserta maka ilmu pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan akan semakin apa namanya semakin masif untuk diketahui oleh banyak orang terima kasih mbak atau ibu kurota ini indira yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi pemateri dalam kegiatan biopest ini saya kira itu sekali lagi sukses untuk keluarga besar mahasiswa program sudi pendidikan biologi yang tergabung dalam pormandibula pormandibula ini mudah-mudahan saudara terus sukses berbagai kegiatannya diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga para aktivis mahasiswanya mudah-mudahan jangan jadi mahasiswa abadi tapi mahasiswa-mahasiswa yang cepat gercep untuk segera lulus dari perkuliahannya itu harapannya ya karena saya berpikir tidak ada korelasi antara seharusnya tidak ada korelasi antara banyak aktivitas mahasiswa di kampus dengan keterlambatan selesai jadi sangat tidak ada korelasi yang signifikan malah justru mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan harus terpacu harus termotivasi agar bisa selesai kuliah tepat waktu dan memperoleh prestasi kuliah yang bagus itu saja saya kira sudah sekalian Bapak Ibu dengan demikian marilah kita buka saja acara Biopest ini kemudahan acara berjalan lancar dan memberi manfaat kepada seluruh mahasiswa mahasiswa Universitas Lampung dan khususnya mahasiswa yang berada di lingkungan jurusan pendidikan MIPA Mari kita bersama-sama membaca lapad basmala Bismillah Alhamdulillah 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 Bungaan tanam bunga selasi ditanam di pinggir sawah cukup sekian terima kasih mohon maaf jika ada kata yang salah akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD atas sambutannya oke baiklah sambil nunggu peserta lainnya masuk ke ruang Zoom kita akan masuk ke acara icebreaking yang akan dipandu oleh petugas icebreaking kepada petugasnya dipersilakan saya izin mundur dulu karena ada kuliah ya mohon izin saya ada kuliah di S2 Fisika pendidikan Fisika yuk terima kasih terima kasih Pak ya 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 terima kasih Pak undang jangan lupa ya Pak undang buka nanti ya ya saya izin juga ya ada kegiatan dosen tamu hari ini di gedung K ya jam berapa bu jam 9 pukul 9 pukul 9 pukul baik baik jadi terima kasih atas kesimpatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Devina seperti tebak gambar gambar gitu ya nanti ada giliran untuk menggambar dan kita tebak di menggunakan kolom jawaban nah silahkan gabung di link yang sudah disediakan ya ya bener banget nih Kak Devina ayo buat teman-teman semua boleh banget nih join ke linknya udah dibuka soalnya linknya bener banget ayo yuk join-join karena roomnya ini terbatas ya hanya bisa buat 50 peserta aja ayo jadi join nanti keburu kehabisan sebelum kehabisan oh iya buat teman-teman yang mau join jangan lupa lupa dirinem ya pakai nama asli kalian ya nah iya bener banget kata Kak Alna jangan lupa namanya dirinem dengan nama asli kalian ya yaudah ada berapa pemain nih Kak Alna disini udah lumayan banyak nih Kak baik mungkin kita tunggu sebentar lagi ya 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 yo yang belum join join yuk linknya ada di chat nih baik mungkin sebelum kita mulai kartik yo-nya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung juga mungkin saya mau tanya-tanya dulu kali ya sama peserta webinar Biofest 2022 di sini mungkin ada peserta Biofest 2022 yang ingin menjelaskan kepada yang lain nih gimana sih tata cara bermain kartik yo mungkin boleh ayo silahkan raise hand yang mau menjelaskan iya nih buat teman-teman yang udah pernah main kartik yo boleh nih dijelasin kalau dari teman-teman sendiri gimana sih cara mainnya karena takutnya ada yang belum pernah main terus mau main takut gak bisa gitu ya Kak coba saya ini sampai 8.20 gimana Kak oh iya baik Kak kita tunggu sampai 2 menit lagi ya yuk silahkan klik linknya yuk satu menit lagi yuk ayo kita gabung ke link zoomnya eh kok ke link zoom ke link kartik yo yang sudah tersedia di kolom chat ya yuk satu menit lagi ayo bergabung kemudian nanti langsung aja kita mulai jangan sampai ketinggalan nih karena main kartik yo itu kan seru banget ya karena kita bisa mengasah kreativitas iya bener banget nih gambar-gambar gitu kan ya iya kadang-kadang gambarnya tuh ada yang out of the box gitu jadi kita nebaknya kayak aduh apa nih ya kira-kira oke kita mulai ya Kak ya baik yuk kita mulai aja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 20 menit oke baik sekarang adalah giliran penggambar yang pertama adalah giliran dari user 3433 ayo silahkan yang merasa menggunakan username oh ternyata user 3433 tidak mau menggambar nih guys jadi kehilangan gilirannya sayang sekali ya ayo digambar ya jangan sampai kehilangan giliran karena kalau kalian kehilangan giliran menggambar tuh poinnya bisa mengurang berkurang waduh udah mulai ditebak boleh ditebak nih teman-teman kira-kira gambar apa ya waduh ada Kak Hesti udah bener mantap sekali yuk yang lain yusul yuk ini sudah ada Kak Hesti yang bener ada Miko Nugroho yang jawab burung eh semut burung ya burung tapi ternyata bukan nih aduh apa ya kira-kira baik bagaimana Kak Alna ruangannya terputus ya iya nih Kak mohon maaf sebelumnya baik teman-teman harap ditunggu sebentar ya karena Kak Alna terputus dari web web Gartikio nya jadi kita akan mulai lagi sebentar lagi mohon ditunggu ya εν goh goh means going so b Shiva goh 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 Nah baik, udah ada linknya lagi, silahkan bergabung. Ya kita ganti link ya, jadi silahkan bergabung lagi ke link yang baru. Ya sudah ada link baru yang dikirim oleh Kak Alna. Nah teman-teman boleh gabung ke link barunya ya. Kalau yang link lama masih berjalan permainannya, silahkan ditinggalkan dan kita pakai link yang baru ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yuk, yuk kita gabung ke link barunya. Ini baru dua orang nih. Ayo mana nih yang lain. Yuk kita gabung ke link yang baru. Selamat menikmati. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung ke linggar video-nya, saya akan ngajak ngobrol dulu nih beberapa peserta dari BioFest 2022. Di sini boleh saya ngobrol sama Kak Nurul Awliya Azari? Boleh. Oke, halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Kak Nurul? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik. Kak Devina apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga. Nah, gimana nih, Kak? Pada pagi hari ini, gimana kabarnya? Bersemangat? Lemes, Kak? Bersedih? Atau baik-baik aja? Atau sok kuat? Gimana perasaannya pada pagi hari ini? Semangat dong, Kak. Kan pengen ikut webinar. Asik, benar banget. Harus bersemangat terus ya, Kak. Nah, Devina ingin tanya-tanya nih kepada Kak Nurul. Kak Nurul ini, kalau boleh tahu di BioFest ikut apa aja nih, Kak? Kalau aku cuma ikut Lomba Salosong sih, Kak. Wah, mantap banget nih, Kak Nurul Awliya. Ini merupakan peserta BioFest 2022 cabang Salosong. Baik. Pasti nih suaranya bagus nih ya. Amin, Kak. Jadi, gimana nih, Kak, perasaannya pada pagi hari ini? Yang mana pada pagi hari ini kita juga akan mengumumkan pemenang. Nah, dari Kak Nurul, apakah sudah yakin, ah pasti saya menang nih gitu? Atau gimana nih? Sebelumnya aku kan udah liat video beberapa peserta ya, Kak. Dan menurut aku semuanya bagus-bagus. Jadi, aku kayak yang penting menampilkan yang terbaik. Urusan menang atau kalah itu belakangan. Begitu, Kak. Baik. Jadi, benar banget ya. Yang penting itu kita udah ngerasa di titik bahwa kita tuh doa berusaha. Dan Allah yang menentukan. Seperti itu ya, Kak. Iya, betul, Kak. Tapi mungkin boleh nih kita doain supaya Kak Nurul ini bisa menang Lomba Salosong di BioFest 2022. Baik. Terima kasih, Kak Nurul sudah mau ngobrol dengan Devina. Kemudian, yuk-yuk kita gabung lagi ke link Gartik Iyo ya. Karena ini baru sedikit nih yang gabung. Ayo-yuk. Bergabung. Yuk, kita bergabung ke link Gartik Iyo. Kemudian, nanti kita akan bermain. Biar teman-teman nggak bosan gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik. Kemudian, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di link Gartik Iyo-nya, saya ingin ngajak ngobrol lagi nih ke beberapa peserta BioFest 2022. Di sini saya ingin mengajak ngobrol Kak Muhammad Farasda. Apakah stay di Zoom, Kak? Oke. Halo, Assalamualaikum, Kak Muhammad Farasda. Boleh saya ngobrol sebentar? Baik, sepertinya Kak Muhammad Farasda ini lagi nggak stay nih di Zoom. Kemudian, kita mau ngobrol ke Kak Atika Hikmahwe. Baik, Assalamualaikum, Kak Atika Hikmah. Waalaikumsalam, Kak. Baik, kita sudah tersambung ke Kak Atika Hikmah. Apa kabarnya, Kak, pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Kak Atika Hikmah ini di BioFest ikut cabang lomba apa nih? Atau ikut webinar saja, Kak? Tak izin, Kak. Kalau saya cuma ikut di cabang lomba SI saja, Kak. Wah, SI ini mantap banget ya, teman-teman. Kemudian, Kak Atika ini domisi di mana nih? Atau asal instansi mana? Baik, izin, Kak. Saya domisi aslinya dari Papua. Tapi saya kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, Kak. Wah, lumayan jauh ya. Ini dari Pulau Sebelah. Alhamdulillah, nih, dari Gorontalo, dari Slausi ya, Kak? Iya, Kak. Iya, Kak. Jauh banget ya dari Gorontalo, bisa dengar info lomba di Unilar. Kalau boleh tahu, Kak Atika ini dapat info lomba BioFest ini dari mana ya, Kak? Dapat informasinya itu dari Instagram, Kak. Dari postingan Instagram, terus ada teman yang nge-tet. Katanya, cobain ikut lomba di sini. Jadi, Kak Atika ini dapat info lomba BioFest ini dari Instagram. Kemudian, kan Kakak ikut ESAI nih. Gimana sih, Kak, kesan-pesan ketika mengikuti lomba ESAI di BioFest? Ya, Kak. Tentunya pasti senang banget bisa ikut join lomba di sini. Nambahin pengalaman juga, karena mungkin ini baru pengalaman kedua saya dalam mengikuti lomba ESAI. Jadi, kesempatan yang sangat luar biasa. Baik. Terima kasih, Kak Atika, udah ngobrol dengan saya. Semoga di perlombaan ESAI kali ini, Kak Atika dapat membawa pulang piala dan sertifikat ya, Kak. Amin, aku kasih, Kak. Amin. Baik, teman-teman. Ayo, jangan lupa join link Gartikyo-nya. Karena pada pukul 8.35, kita akan mulai ya. Baik, disini udah ada Kak Alna, Kak Akurota Aini, Kak Hesti, Kak Irfan Alfian, dan Kak Faras. Yuk, bergabung ke link Gartikyo-nya sebelum ruangannya penuh ya. Yuk, satu menit lagi nih, waktunya. Oke, kita mulai ya. Aduh, kelihatan nih kayak gambarnya ya. Aku memilih apa. Ya, sekarang giliran menggambar yang pertama adalah dengan Kak Kurota Aini. Nah, ini Kak Kurota Aini sudah mulai menggambar ya. Ya, kira-kira gambar apa nih ya, Kak? Nah, bagi teman-teman yang tidak bergabung ke link Gartikyo, boleh banget nih kita ikut ramein di kolom chat. Ya, udah banyak yang bener nih. Ya, buat teman-teman yang nggak masuk link, boleh banget nih nebak di kolom chat Zoom ya. Iya, jadi kita ramein di link Gartikyo, ada juga yang ramein di kolom link chat ya. Wah, ini di sini. Banyak cakung nih, Kak. Iya, banyak bener ya tadi yang bener. Banyak sekali yang bener. Ya, ini adalah gambar apa nih ya, Kak? Ada persegi, ada garis-garisnya. Aduh. Mungkin ada yang bisa nebak nih, belum ada nih. Ada yang jawab jendela, ada yang jawab gedung, ada yang jawab kue lapis. Tapi ternyata jawabannya belum melapis kepat nih. Oke. Apa ya, Kak, ya? Iya, kira-kira apa ya jawabannya? Gimana? Belum ada yang bener nih, Kak. Iya, waduh, belum ada yang bener lagi. Gimana nih? Oh, ada yang bilang lemari buku di Kak Ulan Cahya. Bener nggak ya, kira-kira? Oh, ini ada Kak Irfan nih. Kak Irfan Alfian udah menjawab benar disusul sama Kak Alna. Dan ada Kak Faras juga nih. Jawabannya rak buku. Adalah rak buku. Wah, ternyata bener banget nih tadi tebakannya Kak Bulan ya. Sekarang, Kak Irfan nih. Iya, gilirannya Kak Irfan Alfian nih, Kak. Kira-kira gambar apa yang digambar sama Kak Irfan Alfian ini? Ada orang, terus Ahan nih. Kalau dari gambarnya ini seperti orang sedang menendang bola ya, Kak. Tapi ternyata buka nih jawabannya. Aduh, kira-kira apa ya? Belum ada yang menebak nih. Belum ada yang bisa tebak. Biasa nih kayak gini-kaya gini, nanti jawabannya out of the box banget nih. Iya, bener nih. Iya, jarang bisa ditebak. Apa nih? Belum ada yang bener nih. Wah, ternyata udah ada Kak Awu yang bener. Di detik-detik mau waktu habis ya, Kak. Oh, kira-kira jawabannya apa nih? Oh, melempar. Oh, melempar. Oh, bener-bener. Otof dubok banget ya. Tadi udah ada yang hampir bener. Jawabnya ini menendang. Ternyata dia melempar bola. Sekarang adalah giliran dari Kak Faras nih. Aduh, ini sepertinya gambar orang lagi ya, Kak. Lagi ngapain ya ini kira-kira? Duduk. Lagi duduk mungkin ya. Aduh, belum ada yang bener nih. Udah setengah lagi waktunya habis. Apa nih kira-kira nih, Kak Biru? Apa nih kira-kira? Belum ada yang bener nih. Ada yang jawab berkuda, menyetir, baca koran, naik motor. Ternyata masih salah. Ada yang udah bener nih. Iya, bener banget nih. Ada Kak Irvan Alfian dan Kak NAA. Ya, di sini poin tertinggi sementara di menangkan oleh Kak Irvan Alfian dengan 41 poin. Adakah yang akan menyusul poin dari Kak Irvan Alfian? Sekarang adalah giliran gambar dari Kak Aulian. Ya, ini di sini ada bersegi. Udah ada yang bener nih, Kak. Oh, iya. Aduh, mantap banget nih. Kak NAA dan Kak Kurota Aini yang udah menerima. Berjawab bener ya. Padahal masih detik-detik awal nih. Oh, ini sepertinya yang udah ditobak ini, Kak. Iya, saya juga bener nih. Gak bener gak, Kak? Ada tulisan welcome-nya lagi, Kakak. Bener. Jadi, tiga, dua, satu. Waktu habis. Jawabannya adalah kesep. Kesep. Tadi berada di depan pintu dan udah ada bacaan welcome-nya nih. Ini kayaknya paling dilewati aja deh, Kak. Besertanya udah pada tau kayaknya kalau yang diusul. Gak bisa nih, Kak. Kalau dilewati nanti aku keluar. Oh, yaudah. Jawabannya. Dijawab ya, teman-teman. Yuk. Yuk. Yang ini bonus ya. Yang ini bonus ya. Dikasih bonus sama Kak Alna. Warna biru deh. Ya, ternyata Kak. Kata-kata jauhnya. Sama Kak Awian. Udah dispil loh. Iya. Ya, ternyata Kak Irfan poinnya udah tersusul oleh Kak Awian nih. Jadi, Kak Awian menempati urutan satu, disusul oleh Kak Irfan di urutan dua. Dan ada Kak Alna di urutan tiga nih. Ayo, peserta yang lain jangan boleh kalah nih. Ayo, kita kalahin tiga besar ini. Ayo, apa nih? Gira-gira apa nih jawabannya? Lucu banget ya, Kak Gambarnya. Iya, lucu banget nih, Kiowo. Ya, mungkin kalau belum ada yang bisa tebak, ini adalah Mama Lia ya. Salah satu Mama Lia. Di air, paus. Iya, benar. Jadi, jawabannya adalah paus. Sekarang ada lagi giliran KNAA untuk menjawab. Kita kira-kira apa nih ada seperti jaring-jaring ya? Makanan. Makanan. Apa nih kira-kira? Apa nih? Makanan. Wah, udah ada yang banyak yang benar nih ternyata. Makanan apa ya kira-kira? Baik, ternyata jawabannya adalah sosis. Wow, depok banget ya. Padahal tadi udah dispil dikit makanan bakaran, tapi ternyata belum menge-jaring. Kalau itu jawabannya adalah sosis ya, Kak. Iya nih. Wah, poinnya masih dipegang Kak Uliya nih yang paling tinggi. Bener banget nih. Kak Uliya sangat pro sekali terpertinya. Apa nih kira-kira nih? Ini gambarnya kayak burung ya. Ternyata setelah dijawab burung belum tepat nih ternyata. Wow, ini udah ada Kak Uliya nih yang benar. Apa ya? Jawabannya itu ada gambar bulan. Gagak. Jawabannya itu adalah gagak. Jadi burung yang biasanya kalau malam-malam soko bunyi. Burung ya, Kak ternyata. Oh, ternyata sekarang ada lagi rakyat saya nih. Saya mau gambar dulu ya. Ada yang bisa tebak nggak ini kira-kira gambar apa? Baik. Baik. Baiklah mungkin setelah saya menggambar, bisa di-stop dulu ya gartiknya. Iya, boleh Kak. Apa nih teman-teman? Jadi ini gambarnya harus out of the box biar nggak bisa ditebak. Kayaknya Pak ada tebak Mi ya. Ada juga nih yang nebak inti selda atau nukleus. Wah, anak-anak banget nih jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah telur dader, Kak. Wah, kayaknya saya harus remedial nih gambarnya ya. Karena jarang ada yang bisa nebak. Ya mungkin itu saja permainan Gartikio kita pada pagi hari ini. Skor tertinggi dimenangkan oleh Kak Aulia dengan 65 poin. Kemudian disusul oleh KNAA dengan 74 poin. Dan disusul oleh Kak Irvan Alfian dengan skor 68 poin. Selamat kepada tiga pemenang Gartikio. Yeay! Ya mungkin kita udahin dulu permainan Gartikio-nya. Karena kita mau masuk ke acara inti nih teman-teman. Nanti kita bisa sambung lagi di akhir acara ya. Kalau kita mau jawab Gartikio-nya. Terima kasih. Saya, Devina Novalia Putri. Dan teman saya, Aulata Risa. Pamit undur diri. Undur diri. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada KF Asaku MC. Ya terima kasih kepada Atu Devina dan Atu Alna. Gimana nih acara Ice Waking-nya? Seru banget ya. Dan selamat yang sudah menang. Oke, baiklah. Mengingat kita sudah ada di jam 8.49. Kita akan lanjut ke sesi acara inti. Ya ini webinar Biologi Festival 2022. Yang akan dipandu oleh Atu Gustin. Kepada Atu di Pesilakan. Terima kasih kepada MC Terkeren Kita Atu Evano Farina atas kesempatannya untuk saya memandu jalannya diskusi pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke acara inti, saya mau dengar dulu nih. Apakah teman-teman masih semangat? Oke, nanti kalau saya bilang semangat Furman Dibula, teman-teman jawab tetap semangat. Yuk kita mulai. Semangat Furman Dibula? Tetap semangat. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman. Oke, kita mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ke acara inti, izinkan saya, Gustin Armunanti, dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2021, yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri kita pada kegiatan BioFest 2022 kali ini, yaitu Ibu Ainul Sirda Tunisa, STMSC. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu weekendnya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Oke teman-teman, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk membacakan CV dari beliau. Mohon di share screen, Vanitya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama Ainul Sirda Tunisa, pengalaman November 2020-2021. Menjadi dosen dan peneliti di Institut Teknologi 10 November, April 2020-2020 sampai sekarang, Menjadi asisten peneliti pasca serjana, Februari 2018-agustus 2018, Sustainable Sanitation Graduate Intern in Expo, Jerman. Pendidikan. 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 Pada September 2011 sampai Februari 2015, menempuh pendidikan teknik lingkungan di Institut Teknologi 10 November. Pada Oktober 2016 sampai Agustus 2019 menempuh pendidikan in Water Resorts Engineering and Management in Stuttgart, Jerman. Ibu Ainul juga memiliki proyek salah satunya yaitu Surabaya Plastic Lake Age. Dan Ibu Ainul juga memiliki honors and award, salah satunya adalah BNB, FDAAD, Scholar in Sustainable Water Management. Pada layar juga terlihat bahwa Ibu Ainul telah menerbitkan beberapa jurnal serta mengikuti oral presentation. Wah, keren banget ya pengalaman-pengalaman dari pemateri kita hari ini. Langsung saja kita sapa pemateri kita. Halo Ibu Ainul. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Semoga semuanya juga dalam kondisi sehat ya. Amin. Terima kasih. Sekarang kan sudah banyak kampus yang mulai offline, Ibu. Nah, bagaimana dengan kampus Ibu? Apakah sudah 100% online? Atau sudah 100% offline atau masih hybrid ya, Bu? Kami di ITS sudah 100% offline ya, semenjak semester ini. Kita baru mulai semester baru juga minggu ini kemarin. Untuk tahun ajaran 2022-2023. Bagaimana, Ibu? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Ya, bisa dimulai. Nanti saya saja yang share dari sini, enggak masalah. Baik, Ibu. Dan untuk teman-teman, apakah sudah siap untuk menerima ilmu dari Ibu Ainul? Ya, Pak. Siap. Kepada teman-teman, pastikan untuk menyimak materi ini dengan baik sampai akhir ya, dikarenakan akan ada door price di akhir acara nih. Baiklah. Karena semua sudah siap, untuk mempersingkat waktu, sepertinya langsung saja ya, Bu, untuk penyampaian materinya. Sebelumnya, izin mengkonfirmasi bahwa penyampaian materi diberikan waktu selama 60 menit dan juga diskusi tanya-jawab selama 20 menit. Dan juga, teman-teman, jangan lupa on cam. Sebelum memulai penyampaian materinya, tolong on cam semua ya, teman-teman. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Ainul. Waktu dan tempat, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gustin Armu nanti ya, sebagai moderator. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa. Nggak harus saya sapa terlebih dahulu. Kalau nggak salah, ini adalah pendidikan ilmu biologi ya. Universitas Lampung. Betul ya, Mbak Gustin ya? Iya, Ibu. Benar sekali. Ya. Terima kasih juga. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih. Karena saya diundang untuk memberikan materi mengenai kalau dari tema acaranya, apa itu ya, yang tercantum dalam background-nya itu. Sustainable Development, Climate Change ya, kemudian Biodiversity, Conservation. Nah, ini saya coba, sebetulnya ketika saya mendapatkan undangan itu, saya sempat berpikir gitu ya, kira-kira topik apa yang bisa bermanfaat dari rakan-rakan mahasiswa semuanya ya, utamanya dari pendidikan biologi seperti itu. Mungkin, ya, saya akan sesuaikan juga dengan keilmuan saya. Yang artinya, karena background saya adalah teknik lingkungan, saya akan coba sampaikan sekiranya apa-apa yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa di UNILA. Singkatannya UNILA ya, Mbak? Oke, terima kasih juga untuk pengantarnya tadi, atau perkenalannya, ya, yang sudah disampaikan. Nah, saya sampaikan sekali lagi gitu ya, nama saya adalah Ainul Firda Tunisa, boleh dipanggil Ainul, boleh dipanggil Firda, kadang juga ada yang memanggil Nisa. Jadi, tiga-tiganya bisa juga gitu, jadi tidak ada masalah. Dan saat ini saya bekerja sebagai dosen di kampus Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya, di Jawa Timur, tepatnya di Departemen Teknik Lingkungan. Dalam beberapa menit ke depan, nanti tolong saya dipotong, Mbak, apabila saya paparannya terlalu lama. Kadang-kadang mungkin ceritanya terlalu panjang, atau terlalu banyak sharing, ya, gak apa-apa nanti dipotong saja. Seperti itu, ya. Kemudian saya juga sampaikan, terima kasih juga kepada semuanya yang hadir pada pagi hari ini, gitu ya. Ini kan hari Sabtu, akhir pekan, gitu ya. Dan semuanya masih harapannya semangat, begitu ya, untuk bisa mendengarkan materi pada pagi hari ini, gitu ya. Dalam rangkaian BioFest 2022. Singkatannya apa ini, Mbak, BioFest ini? Biologi Festival, Ibu. Oke, Biologi Festival. Iya. Hari ini, ya, materi yang akan saya sampaikan adalah judulnya mengenai konservasi, ya, dan pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah. Semuanya sudah bisa melihat PPT saya dengan jelas, ya? Sudah, Ibu. Baik. Nah, ini tadi sudah perkenalan, ya, sedikit sudah disampaikan. Mungkin tadi yang belum disampaikan juga adalah berkaitan mengenai di teknik lingkungan sendiri, gitu ya. Di teknik lingkungan sendiri, kita ada lima laboratorium, dan saya tergabung dalam laboratorium manajemen kualitas lingkungan. Seperti itu, ya. Kemudian, pendidikan juga sudah disampaikan tadi, ya, area penelitian dalam kaitannya manajemen kualitas lingkungan, ini bisa menjangkup penyediaan air dan sanitasi, kemudian resource recovery, atau pemulihan sumber daya, ya, atau juga manajemen lingkungan, ya, tidak menutup kemungkinan bisa juga membahas mengenai udara, air, tanah, gitu ya, dan juga lingkungan, gitu ya. Sedikit perkenalan mengenai Departemen Teknik Lingkungan di ITS, gitu ya. Kebetulan, karena semester baru mulai, ya, semester ini, semester barunya baru mulai minggu ini, gitu ya, di beberapa kelas saya itu, ternyata ada beberapa mahasiswa yang dari kampus lain, ya. Dalam skema MBKM, gitu ya, ternyata memungkinkan mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain yang ada di Indonesia untuk bisa belajar di berbagai macam kampus yang ada di Indonesia, gitu ya. Salah satunya juga ITS. Jadi, kemarin di kelas saya, salah satu kelas saya adalah kelas manajemen lingkungan, ya, saya ada 7 atau 8 mahasiswa yang berasal dari luar Jawa Timur, kalau nggak salah, ada dari Bali, ya, dari Sulawesi, Maluku, kalau nggak salah, ya. Dan mereka mengikuti program pertukaran belajar dalam negeri, gitu ya, untuk belajar mengambil mata kuliah yang ada di ITS, seperti itu. Menurut saya program tersebut sangat menarik, gitu ya, karena bisa juga, nih, untuk mendapatkan pengalaman belajar, gitu ya. Di pertama, utamanya adalah di kampus di Surabaya, ya, kemudian juga mendapatkan wawasan yang lebih banyak dengan berdiskusi, ya, dengan teman-teman yang berbeda kampusnya, seperti itu. Ya, mungkin nanti Anda-Anda yang mengikuti kuliah, mengikuti acara pada hari ini, kepikiran untuk ikut program pertukaran, gitu ya, misalnya di manapun, gitu ya. Tapi tentunya kita juga sangat membuka kesempatan, ya, untuk adik-adik mahasiswa bisa belajar mengikuti pertukaran di ITS, ataupun barangkali nanti ada yang ini, ya, melanjutkan kuliah di ITS. Kami pun juga ada salah satu dosen baru, gitu ya, yang S1-nya adalah Biologi, MIPA, gitu ya, kemudian S2-nya beliau adalah teknik lingkungan, gitu. Jadi, juga ada, juga ada. Kalau nggak salah S2-nya adalah lebih ke manajemen pencemaran polutan, ya, dari sektor perminyakan, gitu. Ya, selain dalam bidang spesifik teknik lingkungan, Departemen Teknik Lingkungan juga banyak juga bekerjasama dengan Departemen-Departemen lain, gitu ya, yang ada kaitannya dengan tentu manajemen lingkungan. Misalnya, kalau kita berbahas mengenai area pesisir, gitu ya, kita juga bekerjasama dengan teman-teman dari kelautan, gitu kan, kemudian dari biologi untuk ekosistem yang ada di pantai, seperti itu. Jadi, memang pekerjasama atau penelitiannya tidak hanya dengan kolega-kolega yang ada pada teknik lingkungan. Nah, di Departemen Teknik Lingkungan ini, ya, kita ada tiga studi program, gitu ya. Yang pertama adalah Sarjana, gitu ya. Yang kedua adalah IUP, kelas IUP, adalah kelas sama seperti Sarjana, namun memang pelaksanaannya dalam bahasa Inggris. Kemudian S2 juga ada, S3 juga ada. Nah, ini adalah laboratoriumnya, ya. Ada lima laboratorium yang ada pada Departemen Teknik Lingkungan. Yang pertama adalah pengelolaan, ya, pengelolaan air, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan limba padat dan B3. Yang ketiga adalah manajemen kualitas lingkungan. Yang keempat adalah kontrol polusi udara dan perubahan iklim, ya. Dan yang terakhir adalah remediasi. Remediasi lingkungan. Nah, ini adalah lima laboratorium. Artinya apa? Kelompok keahlian maupun pembelajaran yang ada pada Departemen Teknik Lingkungan ini berada pada, terbagi ke dalam lima laboratorium ini. Seperti itu. Itu ya. Kemudian saya. Nah, ini adalah fotonya. Contoh foto. Kalau yang atas ini adalah gambar rektorat, ya. Rektorat di ITS, seperti itu. Kemudian ini pas kebetulan airnya, air kolamnya yang di depan rektorat ini kan lagi bersih, ya. Tapi seringkali juga karena hujan dan lain sebagainya. Terus pohon-pohon, nah, daun-daunnya jatuh juga. Sering juga kotor, gitu ya. Jadi kebetulan ini pas pembersihan dan dikotoh dan ternyata hasilnya bagus sekali. Kemudian untuk Departemen Teknik Lingkungan sendiri, ini gedungnya yang foto yang di tengah, ini ya. Jadi Anda kalau berkunjung ke Surabaya atau khususnya ke ITS, Departemen Teknik Lingkungan ini adalah gedung yang pertama. Jadi ketika masuk di pintu gerbangnya itu, gedung yang pertama adalah gedungnya Teknik Lingkungan. Dan langsung kelihatan, Teknik Lingkungan, kemudian setelahnya Teknik Sipil, seperti itu. Ini adalah gedungnya. Di Departemen Teknik Lingkungan, selain kita punya ruangan untuk belajar, gitu ya, kita juga punya laboratorium dalam ruangan dan juga saya bilangnya adalah laboratorium luar ruangan. Kita ada beberapa reaktor, beberapa model, beberapa infrastruktur atau desain yang kita gunakan sebagai pembelajaran. Contohnya adalah ini, ya. Contohnya adalah komposter, ya, yang kita gunakan untuk mengelola sampah, ya. Dan juga di depannya, ini kan halaman parkir, ya. Teknik Lingkungan, ini adalah halaman parkir mobil. Di depannya lagi itu adalah ada kolam instalasi pengolahan air limba. Jadi air limba yang berasal dari gedung Teknik Lingkungan ini dikelola, ya, secara setempat, gitu ya. Dan airnya, gitu ya, setelah mendapatkan pengolahan menggunakan satu reaktor, ya. Nah, ini masuk ke dalamnya buah kolam yang lebih jauh mengelola air tersebut, sehingga sebelum air tersebut diguang ke lingkungan, air tersebut sudah lebih baik, lebih bersih, seperti itu. Tuh. Nah, jadi beberapa infrastruktur memang diadakan untuk, tidak hanya sebagai sarana pengelolaan, tapi juga sarana pembelajaran, seperti itu. Ya, mungkin kalau nanti ada kesempatan untuk berkunjung ke Surabaya atau ke ITS, bisa melihat kesempatan. Oke. Nah, saya lanjutkan, ya, untuk kegiatan hari ini, ya, untuk materi hari ini, mungkin saya bisa membaginya ke dalam empat, ya, komponen utama, ya. Pengantar, ya, kemudian akan disampaikan siklus air, ya, ya, dan juga apa itu SDGs, ya, atau Sustainable Development Goals, kemudian ditambah dengan studi kasusnya seperti apa, ya. Secara umum memang ini akan membahas mengenai konservasi air, seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat konservasi air lebih menyeluruh, gitu, ya. Ya, sebetulnya, ya, banyak sekali komponen yang masuk di dalamnya, gitu, ya. Mulai dari lingkungan, gitu, ya, kondisi lahan, ya, tanaman, gitu, ya, ekosistem, lah, seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara konservasi, ya, mata air ataupun konservasi air secara umum, gitu, ya, sebetulnya kita membahasnya adalah hal yang lebih luas, ya. Banyak komponen penting yang berkontribusi, ya, pada kegiatan konservasi air itu sendiri, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Nanti apabila ada pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom cat yang ada di zoom, gitu, ya, nanti bisa. Mungkin oleh Mbak Gustin bisa membantu untuk nanti bisa menyampaikan, seperti itu. Oke. Nah, ya, lanjutkan lagi, ya. Nah, ini yang pertama adalah sebuah gambar, gitu, ya, ini bukan gambar saya, ya, ini dari publikasi orang lain, ya. Tapi saya senang sekali menggunakan gambar ini, karena dari gambar ini kita bisa melihat, gitu, ya, manajemen air, ya, manajemen sumber daya air yang lebih holistik. Kita bisa melihat komponen dari mana air itu bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana, gitu, ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap mengalirnya air dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti itu. Kalau kita ambillah contoh singkat sederhananya, apabila kita membahas mengenai aliran air di dalam wilayah perkotaan, seperti itu. Ya, mungkin kita hanya melihat bahwa, oh, ada sungai yang mengalir, gitu, ya, di dalam kota. Atau, oh, ada air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, misalnya, seperti itu. Oh, ada air hujan yang turun, ya, masuk ke dalam sungai, misalnya, seperti itu. Sebetulnya, kalau kita mencoba melihat lebih luas, gitu, ya, atau bahasanya adalah mencoba melihat dari mana air tersebut mengalir dari posisi yang lebih tinggi ke lebih rendah, seperti itu. Kita akan bisa melihat apa saja komponen yang sebetulnya berpengaruh, gitu, ya, terhadap pengaliran air dan juga bagaimana air tersebut bisa disimpan. Kita coba melihat dari yang paling tinggi terlebih dahulu di wilayah pegunungan. Biasanya, banyak air yang mengalir dari wilayah pegunungan, gitu, ya, ke daerah yang lebih rendah. Kalau Anda jalan-jalan di wilayah pegunungan, Anda mungkin juga, atau dataran tinggi, lah, misalnya. Anda juga mungkin sering menemukan wilayah-wilayah perkebunan, gitu, ya, pertanian. Kemudian, area-area yang masih hijau, sebetulnya kalau kita melihat area-area yang masih hijau, kita tahu bahwa area ini juga menjadi sponge, gitu, ya. Area ini ternyata juga bisa menjadi sponge, gitu, ya. Atau menahan air, gitu, ya, sebelum dia mengalir ke tempat yang lebih rendah lagi, gitu, ya. Nah, kita bandingkan dengan apabila area tersebut, area perkebunan tersebut, atau area pertanian tersebut, atau area yang hijau tersebut, misalnya, suatu hari terkonversi semua menjadi area yang gundul. Artinya apa? Tidak ditumbuh di sana lagi, ya. Kemungkinan air tersebut tidak bisa lagi tertahan di wilayah tersebut. Kemungkinan air tersebut akan langsung turun ke daerah yang lebih rendah. Jadi, tidak ada mekanisme penyerapan, seperti apa. Berarti, ini ada komponen penghijauan, begitu, kan. Ada komponen penghijauan yang berperan penting dalam menahan untuk ke tempat yang lebih rendah. Kemudian, di perkotaan, gitu, ya. Mungkin Anda sering menemukan bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta, gitu, ya, atau Merang, atau Surabaya, kadang-kadang, utamanya di pusat kotanya, ini mungkin akan semakin jarang menemukan area terbuka, gitu, ya. Lahan terbuka hijau, seperti. Dan seringkali ketika hujan turun, mungkin airnya tidak bisa mengalir, gitu, ya. Atau langsung mengalir ke sungai, dan akhirnya akan ada overflow, seperti itu. Nah, di sinilah fungsinya lahan terbuka hijau yang ada pada daerah perkotaan, seperti itu. Apabila puffing-puffingnya ini sudah tertutup, gitu, ya, atau banyak yang dipungsikan sebagai, katakanlah lahan barkir, misalnya seperti itu, bisa jadi tidak ada penyerapan, gitu, ya, atau fungsi yang sponge tadi juga akan semakin berkurang, gitu, ya. Maka dari itu, di beberapa kota-kota besar, gitu, ya, utamanya di Jakarta, gitu, ya, pemerintah, ya, melalui pemerintah setempat, gitu, ya, atau dinas-dinas terkait, misalnya dinas lingkungan hidupnya, atau BUPR-nya, seperti itu, mereka mulai mengupayakan bagaimana setiap gedung-gedung besar, agar mempunyai apa, mempunyai wilayah resapan, gitu, ya, wilayah yang memang dijujukan untuk apabila ada air hujan turun, dia akan mampu menampung dan memasukkannya ke dalam air tanah, gitu, gitu. Atau misalnya kebijakan lain yang mungkin bisa jadi adalah, oke, di wilayah-wilayah pusat kota, tidak lagi, ya, tidak lagi diperbolehkan untuk bisa mengekstraksi air tanah secara berlebihan, misalnya seperti itu, ya, untuk mencegah turunnya muka tanah, gitu, ya, dan juga mempertahankan jumlah air tanah yang ada pada daerah tersebut. Atau juga misalnya di kota-kota besar, misalnya di Jakarta sudah disampaikan, ya, bahwa gedung-gedung yang berada di pusat kota perlu membuat apa yang disebut sebagai misalnya rainwater harvesting, atau pemanenan air hujan, itu juga mungkin bisa terjadi, gitu, kan, ya. Nah, dengan pemanenan air hujan, air hujan yang sebelumnya kita anggap sebagai hal yang tidak berguna, gitu, ya, kita alirkan saja di sungai, gitu, ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai apa, mungkin bisa jadi bisa kita manfaatkan untuk siram-siram, siram tanaman, mungkin cuci motor, gitu, ya. Atau misalnya kita punya taman, ya, di atap dari sebuah gedung, gitu, ya. Nah, taman tersebut bisa kita manfaatkan, gitu, ya. Akhirnya, untuk menyirami taman tersebut yang ada di atas gedung, itu bisa jadi. Nah, kondisi atau kebijakan seperti itu juga cenderung biasanya akan memperhatikan kondisi di wilayah setempat, gitu, ya. Bukan berarti kebijakan tersebut saat ini sudah diterapkan di semua wilayah di Indonesia, tidak. Jadi memang masih banyak juga wilayah yang DRR-sapannya masih besar, lahan terbuka hijau-nya masih besar, sehingga belum memerlukan kebijakan yang cukup ketat terhadap penggunaan mekanisme-mekanisme untuk bisa mengurangi overflow, ya, atau air yang sekiranya mengalir langsung ke sungai dan bisa sewaktu-waktu menimbulkan banjir. Jadi, gambar ini menurut saya cukup bisa menggambarkan, gitu, ya. Menggambarkan komponen-komponen apa saja yang berperan dalam siklus air, ya. Meskipun mungkin kita membahasnya hanya siklus air di perkotaan, tapi kalau kita melihat secara lebih menyeluruh, ternyata banyak komponen yang mempengaruhinya, seperti itu. Jadi, ini yang akan menjadi starting point, gitu, ya, atau bagaimana Anda bisa nantinya memahami kenapa sih kita memerlukan konservasi sumber daya, atau kenapa sih kita memerlukan konservasi air, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Nah, ini sederhananya, ya, sederhananya kalau kita belajar di ruang perkuliahan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, gitu, ya, bisa kita sederhanakan. Adanya infiltrasi, adanya eksfiltrasi, adanya imbuhan air tanah, adanya pengeluaran air tanah, recharge dan discharge, ya, evaporasi, transpirasi, gitu, ya. Kalau Anda mungkin juga belajar mengenai evapotranspirasi, gitu, ya, ada evapotranspirasi, ada transpirasi, seperti itu. Jadi, ini juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, gitu, ya. Sedangkan kalau kita berbicara perputaran atau siklus air ini, sebetulnya, ya, yang ingin kita ketahui adalah apa yang disebut sebagai storage ini, ya, atau jumlah air, ya, yang disimpan, ya, dalam jangka waktu tertentu, gitu, ya, di berbagai macam lokasi. Bisa disimpan dalam rawa, disimpan dalam tanau, ya, disimpan sebagai air tanah, gitu, ya, atau disimpan dalam digunakan tanaman, gitu, ya. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai simpanan, gitu, tadi. Nah, kita selalu mengupayakan pada prinsipnya, air yang kita simpan adalah jumlahnya terus meningkat, gitu, ya. Jumlahnya tidak berkurang, cukup untuk bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, gitu, ya, sampai di masa yang akan datang. Seperti itu, kan, kuncinya untuk apabila kita berbicara siklus air. Ada satu persamaan yang menurut saya sangat membantu kita untuk bisa memahami, gitu, ya, memahami pengelolaan lingkungan yang ada kaitannya dengan manajemen air, gitu. Nah, ini sederhananya adalah menggunakan persamaan pers. P adalah presipitasi, E adalah ekoportransporasi, ya, R adalah runoff, dan delta S-nya ini adalah storage, gitu, ya, jadi jumlah yang disimpan. Sederhananya gini, P, ya, P adalah presipitasi. Ketika air hujan itu turun, dia akan mengalir kemana? Itu adalah sama dengan. Karena pertanyaannya gitu. Ketika air hujan itu turun, dia akan mengalir kemana? Bisa jadi dia evaporate, gitu, ya, terevaporasi. Evaporasi kan banyak macamnya, ya, evaporasi dari air, gitu, ya, dari danau, dari sungai, ataupun dari tumbuhan, dari permukaan daun. Seperti itu. Kemudian air, runoff. Ketika air hujan itu turun, mungkin semuanya tidak bisa diserap oleh tanah. Mungkin ada yang mengalir di atas tanah dan menjadi apa? Genangan. Atau mengalir di atas tanah menuju ke sungai-sungai. Seperti itu. Dan menjadi banjir, misalnya. Bisa jadi, kan? Kemudian juga delta S. Delta S inilah berapa yang mampu diserap. Jadi, sederhananya lagi nih. Apabila, ya, kita punya evaporasi ini kan hal yang mungkin akan cukup sulit untuk kita kontrol. Evaporasi. Sedangkan air, mudah untuk dikontrol. Artinya apa? Banjir ini, apabila terjadi banjir, ya, itu kan berarti ada yang kurang tepat di sistemnya, gitu ya. Entah itu salurannya tidak cukup, entah itu penyerapan tanah yang juga kurang, gitu kan. Ini bisa mengakibatkan banjir ini. Semakin banyak banjir, berarti air yang tersimpan atau S-nya ini kan semakin sedikit. Kalau kita R-nya sedikit, mungkin S-nya kita bisa besar, gitu ya. Jadi, cara berpikirnya seperti itu saja. Kita kan nggak ingin semua air itu bisa jadi banjir, gitu ya. Mungkin ada yang bisa kita manfaatkan air hujan tersebut. Atau dikembalikan ke dalam tanah. Itu untuk disimpan, gitu. Prinsipnya sama, seperti itu. Ketika kita lakukan konservasi, ya. Oke. Itu sedikit mengenai siklus air, gitu. Sekarang kita mulai masuk ke SDGs. Adakah yang pernah mendengar apa itu SDGs sebelumnya? Mungkin bisa raise hand, gitu ya. Kalau Anda pernah mendengar mengenai SDGs, sebelumnya, atau sudah familiar, bisa raise hand. Supaya saya tahu, gitu ya. Sebetulnya yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, familiar beda dengan SDGs, ya. Coba yang lainnya ada lagi, silakan raise hand di Zoom, ya. Coba untuk raise hand siapa yang udah pernah denger SDGs-nya. Sudah tidak asing lagi, kan? Saya lihat ada beberapa yang sudah familiar dengan konsep SDGs, gitu ya. atau sustainable development goals, ya. Sekarang kita lihat apa itu SDGs, gitu ya. Jadi, sebetulnya tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah sebuah blueprint, gitu ya. Atau rencana untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, gitu ya. Sebetulnya pembuatan SDGs ini ditujukan untuk mengatasi tantangan global, ya. Ada beberapa macam-macam tantangan global termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, ya, dekredasi lingkungan, perdamaian, keadilan, seperti itu, misalnya. Nah, masalah-masalah tersebut coba dituangkan ke dalam plugin dan dicari pemecahan solusinya ke dalam beberapa target atau beberapa goal, gitu ya. Ada 17, gitu ya. Karena saya adalah bidangnya teknik lingkungan, biasanya kita paling banyak, ya, atau diskusi di sekitar goal atau target nomor 6, nomor 7, nomor 11, gitu ya. Nomor 12, 13, gitu ya. Kemudian 14 juga, kadang-kadang. Mungkin, ya, dari jurusan lain, ya, lebih fokus ke target-target yang lain, ya. Bisa jadi, dan itu tidak masalah. Tapi, yang perlu di garis bawahnya di sini adalah ada goal nomor 17, di mana adanya partnership for the goals. Artinya, perlunya kerjasama, ya, perlunya kerjasama antar berbagai pihak, ya, antar orang-orang yang ahli di bidang pendidikan, misalnya, ya, antar orang-orang yang ahli di bidang air dan sanitasi, misalnya, ya, tidak bisa, gitu ya. Kita mencapai target 6, ya, tanpa, ya, tanpa menginklutkan atau tanpa memasukkan komponen pendidikan di dalamnya. Sama seperti, katakanlah, saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, gitu ya. Saya mungkin lebih sering bergerak di goal nomor 6, katakanlah, ya. Tapi, ketika kita berbicara goal nomor 6, gitu ya, kita juga berbicara mengenai proses di dalamnya, gitu ya. Apabila kita memiliki pendidikan yang baik di Indonesia, dengan menyampaikan bahwa, di bangku sekolah, ya, bahwa kita sebetulnya punya ini, ya, target-target pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, gitu ya. Nah, ini akan bisa meningkatkan awareness, gitu ya, bisa meningkatkan pemahaman, ya. Anda ini seharapkah sudah pulang pada acara hari ini, ya, meskipun semua yang tak ada yang di rumah masing-masing, setelah selesai mengikuti acara pada hari ini, semuanya Anda sudah familiar dengan apa itu SDGs, gitu ya. Dan cari tahu, gitu ya, dari ke-17 target ini, kira-kira mana yang paling dekat dengan ahlian Anda, bidang Anda, gitu. Dan, yang jangan lupa lagi adalah Anda perlu juga berteman dengan kolega-kolega Anda, masih teman-teman Anda dari jurusan lain, gitu ya, untuk bisa apa merealisasikan SDGs ini lebih cepat, gitu ya. Dari beberapa SDGs tadi yang saya sudah sampaikan, gitu ya, ada beberapa poin yang ada kaitannya dengan tentunya konservasi, ya, dan perubahan iklim, ya. Sebelum kita ke situ, ya, ini saya sampaikan beberapa kata kunci penting, ya, yang menurut saya sangat relevan ketika kita berbicara mengenai perubahan iklim, ya. Ada tiga, yang pertama adalah resilience atau ketahanan, ya. Yang kedua adalah adaptasi, ya. Yang ketiga adalah mitigasi. Tiga ini, ya, tiga kata kunci penting ini, ya, apabila kita berbicara mengenai perubahan iklim, ya. Ketahanan, ya, resilience adalah sebuah proses hasil dari beradaptasi, ya. Jadi, sebuah proses dan hasilnya, ya, dari mekanisme beradaptasi. Sedangkan, ya, untuk adaptasi, ya, ini merupakan mekanisme, ya, untuk mengantisipasi dampak buruk dari perubahan iklim, ya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga atau meminamalkan kerusakan yang dapat ditembulkan. Nah, sedangkan mitigasi, ya, mitigasi di sini adalah membuat dampak perubahan iklim, ya, agar tidak terlalu parah, seperti itu, ya. Mungkin masih bingung dengan bedanya, ya. Sekarang kita lihat apa saja contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau tindakan adaptasi, contohnya seperti apa, gitu ya. Contohnya adalah misalnya membangun pertahanan untuk melindungi diri dari kenaikan permukaan laut. Kalau Anda pergi ke sebuah pantai, dan di pantai itu, misalnya Anda lihat, telah dibangun dinding-dinding beton, seperti itu, nah, itu merupakan salah satu tindakan adaptasi. Jadi, she-wall atau dinding yang ada di laut tersebut, ditujukan untuk sebagai pertahanan. Ketika air laut itu meninggi, ya, dinding tersebut akan membatasi, ya. Dinding tersebut akan menjaga air laut masuk ke darah. Nah, itu merupakan salah satu tindakan adaptasi, ya. Adaptasi sendiri tidak melulu berupa beton, gitu ya. Tidak melulu berupa beton. Yang saat ini sedang makin populer adalah, kalau beton tadi masuk kategori, ini ya, gray measures, gitu ya. Jadi, abu-abu, gitu ya. Mekanisme abu-abu. Nah, yang mulai populer sekarang adalah mekanisme hijau, gitu, atau gray measures, ini ya. Contohnya apa? Contohnya membangun wetland, gitu ya. Kemudian membangun rainwater harvesting, gitu ya. Dengan semakin banyak wetland, mempertahankan mangrove, gitu ya. Ini bisa membuat perlindungan, gitu ya. Warga-warga yang tinggalnya di daerah pesisir ini bisa terlindungi ketika air laut yang dinaik, gitu. Fokusnya sekarang sudah mulai, sudah green measures ini tadi. Kemudian apalagi? Bisa jadi mengubah lokasi atau aktivitas. Yang sebelumnya mungkin areanya terpusat di wilayah pesisir, ya. Mungkin ada sekolahan, ada aktivitas industri, yang sebelumnya berada di wilayah pesisir, ini diubah ke wilayah yang lain, misalnya. Nah, kemudian mengurangi limbah makanan juga bisa, contohnya. Nah, sedangkan mitigasi seperti apa, ya. Mitigasi di sini adalah mekanisme untuk mengurangi sumbernya. Sumber GRK, ya. GRK ini apa? Ini adalah gas rumah kaca, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah, misalnya kita mulai berpindah ke energi yang terbarukan, seperti itu. Atau membangun sistem mobilitas yang lebih bersih, gitu ya. Misalnya angkot-angkot sekarang masih menggunakan ban bakar biasa, gitu ya. Mungkin kita bisa membayangkan suatu hari, angkot-angkot di Indonesia sudah menggunakan energi yang terbarukan, misalnya seperti itu. Jadi, itu merupakan contoh mitigasi. Kemudian, apalagi contohnya, ya. Contohnya adalah dengan meningkatkan penyimpanan gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini kan dikeluarkan dari sumber pencemar, ya. Salah satu cara mencegah gas tersebut bisa lepas ke atmosfer adalah dengan meningkatkan jumlah vegetasi, gitu, kan. Tujuannya apa? Tujuannya semakin banyak vegetasi, kita bisa mengerap zat pencemar tersebut semakin banyak, ya. Karena tumbuhan membutuhkan CO2 untuk bisa beraktivitas, gitu ya. Karena semakin banyak tumbuhan, gitu ya. Kita bisa katakan ini merupakan salah satu tindakan mitigasi, dengan peningkatan penyimpanan gas rumah kaca. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau kita berbicara dinding yang, ini di Jakarta, ya, contohnya. dinding yang dibangun memang di area pesisir untuk mencegah air, ya. Jadi, ketika pasang, air itu akan bisa masuk ke wilayah pemukuman warga yang berada di pesisir. Nah, itu untuk mencegahnya pemerintah membangun dinding-dinding ini. Nah, ini merupakan salah satu mekanisme adaptasi menggunakan gray measure, gitu, tadi. Ya. Oke. Nah, berkaitan mengenai perubahan di klaim, ya, dan juga konservasi sumber daya air, ya. Nah, ini disampatan terlebih dahulu, gitu, ya, apa sebetulnya terdefinisi dari manajemen sumber daya air. Nah, pengelolaan sumber daya air, ya, kalau menurut apa yang sudah didefinisikan alu pemerintah, ini merupakan serangkaian upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air. Nah, pendaya gunaan sumber daya air dan pengelalian daya rusak air. Nah, maksudnya sumber daya air ini seperti apa, gitu, ya. Nah, ini bisa air permukaan, air tanah, ya, air hujan, ya, atau air laut yang berada di air darah juga bisa. Tujuannya apa, ya? Tujuannya tentu memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat asas air, ya. Kalau Anda mengamati di undang-undang kita, ya. Di undang-undang kita tercantum bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya, dikelola oleh negara, ya, dan dimanfaatkan untuk ketinggian rakyat sebaik-baiknya. Dan negara juga menjamin ketersediaan air kita, ya, ada untuk masing-masing orang berapa, tentunya dengan pengaturan SDA, kita bisa menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses air yang baik, gitu, ya. Tapi juga memberikan pelindungan terhadap sumber daya ini. Kalau kita kaitkan dengan target Sustainable Development Goals, ya, ini ada kaitannya dengan goal nomor enam, gitu, ya. Kalau kita melihat goal nomor enam, ya, air dan sanitasi, di situ ada 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, gitu, ya. 6.1 adalah akses air bersih untuk semua orang, 6.2 adalah akses sanitasi untuk semua orang, dan sedangkan 6.5 ini adalah implementasi, ya, manajemen sumber daya air yang lebih terintegrasi. Oke, kemudian tujuan yang kedua adalah menjamin keberlanjutan ketersediaan air, agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, ya. Kemudian menjamin pelestaran yang fungsi air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. Ini juga benar. Nah, sebetulnya, ya, tentu kita penasaran faktor-faktornya apa saja sih yang bisa mempengaruhi bagaimana manusia ini menggunakan air, ya. Nah, ini data dari OECD, ya, meskipun di sini tidak ada Indonesia, tapi sederhana memberikan gambaran, ya, masing-masing negara bagaimana mereka memanfaatkan fresh water-nya, ya. Fresh water ini bisa air permukaan, air tanah, ya, glasier, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini dipengaruhi oleh ekonomi, kemampuan teknologi, ya, kondisi sosial budaya, kebiasaan budaya, struktur politik, ya, struktur pengaturan, kondisi lingkungan. Nah, maksudnya ini seperti apa? Maksudnya seperti ini, gitu ya. Bisa jadi, gitu ya, di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki kebiasaan budaya yang berbeda-beda. Ya, ada mungkin yang cenderung ketika mandi menggunakan air yang sangat banyak, gitu ya. Harus ditampung dulu di bak, kemudian di bak itu dibuat berendam, dan itu dilakukan setiap hari, misalnya. Atau juga ada yang cukup nyaman dengan hanya menggunakan shower, misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu menggunakan air yang banyak, gitu ya. Atau kalau kita berbicara mengenai toilet, ya, WC itu, ya, Anda mungkin ada yang menggunakan WC dengan apabila Anda menyiramnya hanya tinggal di tombol, misalnya, seperti itu. Atau harus menggunakan gayung, gitu ya, sehingga Anda harus menggunakan air sejumlah 10 gayung, misalnya, seperti itu. Juga bisa, gitu. Jadi budaya, aktivitas, kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi seberapa banyak air yang Anda gunakan setiap hari. Sekarang kita lebih memfokuskan pada air tanah, ya. Karena mungkin, gitu ya, kalau di Surabaya atau Jawa Timur, gitu ya, biasanya masyarakat masih lebih senang mengkonsumsi air minum langsung, ya, kemasan, gitu ya, atau galon, misalnya, seperti itu, ya. Mungkin sedikit yang masih merebus air, loh, kalau di kota-kota besar. Mungkin di beberapa daerah lain tidak seperti itu, gitu ya. Mungkin air galon atau air mineral kurang seberapa populer, misalnya, gitu. Karena bisa jadi air yang didapat dari mata airnya sudah baik, sehingga hanya perlu direbus saja. Atau mungkin hanya perlu diberikan desinfektan saja untuk air itu bisa siap minum, seperti itu. Ya, jadi bermacam-macam. Nah, tapi kita tahu bahwa air tanah, gitu ya, di Indonesia dan di banyak negara pun adalah merupakan sumber air utama, gitu ya. Sumber air minum, ya. Bukan air bersih, ya, air minum, ya. Jadi, kita membahasnya ada air minum yang Anda bisa langsung, ya. Anda kalau beli air mineral, botol, gitu ya. Kalau Anda baca, kan, disitu pasti ada tulisannya, ini berasal dari sumber air pegunungan ABC, misalnya, seperti itu, ya. Nah, ini merupakan sumber mata air, gitu ya, atau air tanah juga bisa. Nah, diketahui bahwa di Indonesia ini, ya, ternyata cukup banyak, ya, penduduk baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah produk, kan, yang menggunakan air tanah sebagai sumber utama air minumnya. Itu, ya. Ini sedikit gambaran saja kalau di Surabaya, ya. PDAM atau perusahaan daerah air minumnya, atau air yang menyalurkan air ke kran-kran masyarakat di rumah, ya. Sebagian besar, sumber airnya berasal dari sungai. Jadi, mereka mengolah sungai, gitu ya, untuk menjadi air dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ini kita gunakan untuk mandi, memasak, gitu ya. Tapi, kita jarang sekali menggunakan air tersebut, gitu ya, yang keluar dari kran rumah untuk minum. Ya, biasanya untuk minum, membeli galon, air mineral, seperti itu. Bukan? Mungkin, gitu ya, kalau di beberapa kota lain, ya, karena air krannya sudah bersih, ya, bisa langsung dimasak, gitu ya, untuk dikonsumsi, juga. Nah, kalau di Indonesia, gitu ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, ini presentasenya cukup besar. Nah, sebagai informasi saja, gitu ya, kalau air tanah, ya, berkontribusi sebesar 99% dari fresh water yang ada di bumi kita. Jadi, fresh water di bumi, gitu ya, itu hanya 1%, ya, mungkin di bawah 5%, ya, tapi dari persen yang sedikit itu, 99%-nya adalah berubah air tanah. Sisanya bisa berubah sungai, danau, dan sebagainya. Dan, kalau kita melihat skala global, air tanah ini sudah sebetulnya menyediakan setengah dari volume air yang dipakai untuk memenuhi butan domestik dan masuk air minum dan juga irikasi. Mekanismenya seperti apa? Jadi, air hujan turun, gitu ya, bagaimana air tanah, ini sedikit informasi, ya, bagaimana air tanah itu bisa muncul, ya, hujan turun, ya, beberapa mungkin akan mengalir di atas permukaan, tapi sisanya dia akan meresap masuk ke dalam tanah. Nah, ini yang akan nantinya menjadi air tanah, seperti itu. Jadi, tergantung lagi dari penyerapan tanah tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya, manajemen air tanah ini berdasarkan apa yang disebut sebagai cekungan air tanah. Nah, ini contohnya ada di Jawa Timur, di Jawa Timur ini terdapat beberapa cekungan air tanah atau suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, gitu ya, tempat semua kejadian seperti pengimbuan, gitu ya, kemudian pengaliran, dan pelepasan air tanah ini bisa berlangsung. Kemudian, saya nggak tahu ini ada yang bisa annotate, ya, karena di layar saya keluar coret-coretan, kalau di layar peserta yang lain bagaimana, ya, iya, ibu, ada. Mungkin ada yang tidak sengaja mencoret di script. Oh, ya, 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 oke. Mungkin bisa di-non-aktifkan saja atau ini sudah saya clear. Oke, masalah. Nah, ini adalah mekanisme untuk monitoring. Mekanisme untuk monitoring seperti apa, gitu ya. Jadi, bagaimana kita bisa memantau, gitu ya. Bisa dengan pemantauan sumber dayanya, jadi memonitor kuantitasnya, ya, atau memonitor manajemennya seperti apa, atau memonitor dampak-dampaknya yang dikimulkan dari aktivitas yang berada pada wilayah sumber daya air tanah tersebut, gitu ya. Atau misalnya dengan mekanisme pemantauan apabila terdapat pencemaran, misalnya seperti itu. Sumber pencemarannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini bisa berupa alami, gitu ya, atau dari sistem tangkis septik juga bisa, atau ada yang membuang limba berbahaya yang tidak tepat juga bisa, gitu ya, atau tumpahan dari minyak juga bisa, dari TPA juga bisa, atau dari penggunaan pupuk dan pesticida, ini yang sangat banyak di di highlight, gitu ya, atau banyak dibahas akhir-akhir ini. Dari pada wilayah konservasi, kita memang berupaya untuk bisa menolkan, ya, atau tidak menggunakan pesticida atau pupuk yang sekiranya bisa mencemari lingkungan, seperti itu. Nah, apabila menggunakannya terlalu berlebihan, ya, ada komponen atau bahan yang mungkin akan terbawa ke air tanah itu tadi. Jadi, ketika kita menyusun program konservasi air tanah, itu pun juga perlu menyusun kira-kira aktivitas tanian apa, atau aktivitas perkegunaan apa, perkegunaan apa, yang tidak boleh dilakukan di area konservasi tersebut. Nah, ini sedikit gambaran air di Jawa Timur seperti apa, gitu ya. Jadi, ini diatur ke dalam perda jatim, biasanya di setiap daerah selalu ada peraturan daerahnya. Nah, kalau di Jawa Timur, ini ada di nomor 5 tahun 2011, ya, tentang polan SDA. Nah, 85-90% air yang di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian. Ini juga tercermin di beberapa negara. Jadi, memang sebagian air yang kita gunakan itu untuk sektor pertanian, untuk pemenuhan bahan makanan manusia. Nah, di Jawa Timur, sektor pertanian sangat bergantung pada air permukaan. Salah satunya adalah sungai Brantas, salah satu sungai yang terbesar. Nah, daerah aliran sungai atau das Brantas ini, mendukung 25% dari produksi beras nasional. Jadi, sangat signifikannya peran das Brantas dalam mendukung produksi beras nasional. Kemudian, das Brantas sendiri merupakan area yang cukup besar, dengan ruas total hampir 12.000 kilometer persegi. Nah, ini adalah gambaran das Brantas. Untuk setiap warnanya ini, dia memiliki kecenderungan yang beda-beda. Ada yang bisa menghasilkan air tanah sangat banyak, ada yang tidak seberapa. Nah, yang biru-biru ini adalah wilayah arah aliran sungainya, yang warna biru-biru ini. Itu. Oke. Selain menggunakan cekungan air tanah, kita juga ada yang disebut sebagai wilayah sungai. Jadi, pemerintah membagi Indonesia sungai-sungainya ke dalam sebuah wilayah sungai. Beberapa wilayah sungai. Di Jawa Timur ini juga ada beberapa yang terlihat di sini. Yang merah paling besar ini adalah wilayah sungai Brantas. Di area lain juga ada, di pulau-pulau lain juga ada. seperti itu. Nah, tujuannya apa? Dengan memudah, dengan pengkata korean ini, kita bisa lebih mudah untuk manajemennya, pengaturannya, kemudian pemanfaatannya, monitornya juga lebih mudah. Seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa informasi mengenai sumber daya air yang ada di Jawa Timur. Kalau kalau kita observasi dari tahun 2015, penggunaan air, sumber air baku yang digunakan untuk perusahaan daerah air minum atau PDAM, ini cenderung lebih banyak menggunakan air anak. Itu pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2020, ini justru menurun dan penggunaan sungai semakin banyak. Ini karena apa? Semakin meningkatnya jumlah populasi, kebutuhan akan air juga semakin tinggi, sehingga kuantitasnya juga menurun akhirnya, sehingga kita perlu diversifikasi atau pengalihan penggunaan air yang kita gunakan untuk sumber air PDAM. Nah, salah satu matah air yang cukup besar adalah ada yang disebut sebagai matah air di bulan. matah air ini tujuannya adalah untuk SPAM atau sistem pelayanan air minum digunakan untuk SPAM di lima kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Kresil. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah headphone-nya atau kolam dari ketika mata air tersebut keluar. memang ketika awal konsensi, awal perencanaan, debitnya diperkirakan keluarnya adalah Rp4.000. Tapi sekarang mulai menurun. Rp4.000 liter per detik itu besar. Jadi, ini adalah gambaran mata air umbulan, keluarnya air. Kemudian yang atas ini adalah sistemnya, sistem penyalurannya. pengolahan sebelum disalurkan. Penyimpanan juga. Nah, karena saking besarnya debit, ukuran pipanya juga besar. Bisa Rp5.000-Rp2.000 kalau di pipa yang awal. Lokasinya ada di Jamatan Minongan, di Kabupaten Pasuruan, di Jawa Timur. Lalu bagaimana upaya untuk bisa kita melindungi mata air umbulan? Kita lakukan dengan upaya konservasi ini. Untuk konservasi mata air atau sumber air yang lain biasanya selalu dicantumkan dalam peraturan. Sedangkan untuk umbulan sendiri dicantumkan dalam peraturan gubernur nomor 2 2019. Dalam perjalanannya tentunya kita mendapatkan tantangan-tantangan. Selain tadi penurunan debit, tentu juga ada tantangan dupa pencemaran. Sebetulnya dampaknya apa? Dampaknya banyak. Bisa mengurangi kualitas air minum, kemudian mengurangi kuantitas, kita memerlukan biaya yang tinggi untuk pembersihannya dan lain sebagainya. Bisa sampai kesehatan. Kemudian apabila air tanah tersebut terkontaminasi, bagaimana caranya? Ini singkat saja. Kita bisa perangkap kontaminannya untuk bisa jagah migrasi atau kita pompa airnya, kita olah dan kembalikan kembali atau mungkin kita tunggu saja beberapa waktu sampai kontaminan itu menghilang seperti itu. Kemudian tantangan lain, perubahan tata guna lahan. Ini juga yang belakangan di highlight. Mata air unggulan yang lokasinya ada pada di tengah biru-biru pada tahun 80-an dulu debitnya sekitar 5.000. Berdasarkan studi terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Ini debitnya turun ke 3.500. Alasannya apa? Alasannya adalah perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan. Jumlah hutan yang semakin turun. Jumlah lahan hijau yang semakin turun. Kemudian pada sektor pertanian juga menggunakan air tanah secara besar-besaran. Pada sektor rumah tangga menggunakan sumur air tanah secara besar-besaran. itu juga bisa. Tapi berdasarkan studi ini yang berkonsumsi besar adalah degradasi dan juga abstaksi air tanah yang berlebihan. Selain itu juga ada tentang perubahan iklim. Misalnya curah hujannya semakin meningkat. kemudian pengaruh terhadap aliran sungai dan air tanah kuantitas pengaruhi. Kemudian pengaruh temperatur. Lebih banyak banjir, lebih banyak keringan seperti banyak pada berita kita lihat belakangan ini. Ini berbeda lebih jauh pada kesehatan, ketahanan pangan. Banyak sekali kita menemukan orang-orang yang mengungsi dari suatu daerah-daerah lain. Karena alasan itu tadi. Tanahnya tidak subur, terlalu panas, tidak ada air. Dengan itu, dengan tantangan yang tadi saya sampaikan, melalui peraturan gubernur, pemerintah sudah mencantumkan lebih dari 180 program konservasi. Ini adalah beberapa contohnya. Misalnya adalah reboisasi hutan dan lahan kritis. penanaman serta pemeliharaan vegetasi. Kemudian pemetaan lahan kritis. Kemudian manajemen penggunaan pesticida dan lain sebagainya. Ini juga dimasukkan. Dan ini melibatkan banyak sekali organisasi-organisasi pemerintahan beserta masyarakat setempat dalam implementasinya. Ini contohnya yang lain. Pembersihan pipa. kemudian pembuatan instalasi pengolahan air limbah komunal untuk pengendalian pencemaran air. Mungkin yang sebelumnya belum ada ipal sehingga air limbah dibuang langsung ke sungai. Ini kan bisa mencemari. Atau kita bisa memanfaatkan dengan misalnya air limbah yang dihasilkan rumah tangga atau industri. Ini kita olah. Kemudian kita gunakan kembali airnya. Misalnya untuk siram-siram untuk membuat kolam untuk cuci kendaraan juga bisa. Jadi banyak sekali komponen yang bisa kita lakukan yang ada kaitannya dengan program konservasi. Banyak sekali aktivitasnya. Dengan itu mulailah muncul semakin banyak ide-ide untuk bisa bagaimana kita menggunakan ulang air limbah kita. Sebetulnya kita menggunakan air limbah yang sudah diolah dengan bertambahnya penduduk, eksploitasi air tanah, penurunan tanah di kota-kota. Kita perlu mencari akal bagaimana kita memanfaatkan air hujan maupun air limbah yang sudah diolah untuk bisa menyuntik kembali air tanah kita. Sehingga tanah kita punya cadangan air tanah yang banyak juga. Karena alasan-alasan ini kita semakin mulai berpikir cara-cara lebih apa ya yang bisa kita gunakan untuk bisa menambah cadangan air kita sesuai dengan persamaan di awal tadi yang disampaikan. Ini contohnya kalau di Indonesia sudah banyak diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian PUPR mulai menginisiasi penggunaan air limbah yang sudah diolah untuk siram-siram dengan implementasi teknologi yang juga mampu untuk mengelola air limbah dengan baik. Selain mengelola limpasan permukaan kita juga perlu mempertimbangkan pengolahan air limbah. Kenapa? Apabila dibuang ke permukaan tanpa pengolahan ini bisa mengemari badan air. Apabila dia masuk ke dalam tanah ini juga misalnya kita punya septic tank yang tidak didesain dengan baik ini bisa mengemari air tanah. Atau apabila meluap apabila kita punya saluran yang combine ini bisa menyebabkan banjir juga. Hingga kembali lagi kalau kita berbicara mengenai manajemen air kita perlu melihatnya secara lebih luas. Berkaitan juga mengenai drenasi perkotaan yang perlu dikelola dengan baik serta manajemen air limbah yang lebih baik dengan penggunaan kembali air limbah. Dari yang tadi sudah saya sampaikan mungkin kita bisa tarik berapa kesimpulan kita bisa tarik beberapa kesimpulan bahwasannya mungkin ada tiga yang saya bisa rangkum di sini yang pertama adalah memahami laju pergerakan air di kota adalah salah satu cara yang baik untuk membantu kita dalam perencanaan pengelolaan air yang baik contohnya juga dengan menggunakan konsep pemulihan sumber daya perencanaan manajemen SDA merupakan salah satu cara untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan jadi yang terakhir adalah upaya konservasi sumber daya ini tidak hanya saja bertujuan untuk konservasi sumber daya air melindungi sumber air tapi juga bertujuan untuk konservasi ekosistem dengan kita konservasi sumber daya kita juga memperbanyak memperkaya vegetasi-vegetasi yang di sekitarnya kemudian lahan di jawa yang di sekitarnya meminimalisir pencemaran utamanya dari sektor pertanian sehingga tujuannya tidak hanya sekedar sumber daya air saja tapi juga konservasi ekosistem yang berkelanjutan artinya apa berkelanjutan ini ini akan bisa digunakan generasi yang akan datang seperti itu ini apa yang kita lakukan yang kami lakukan di ITS di ITS ekokampus banyak cara yang kita lakukan adalah dengan pemanenan air hujan dengan kolam kemudian memanfaatkan air hujan se-efficient mungkin ditampung atau menggunakan biopori jadi air hujan itu yang turun dia akan masuk ke dalam tanah dengan bantuan biopori ini semakin banyak kita tanam biopori itu lubang-lubang itu air tanah ini bisa terbantu untuk masuk atau juga memanfaatkan air limbah yang diolah jadi di kampus ITS kita mengolah air limbah pertama adalah di masjid di ITS sudah menggunakan teknologi untuk bisa penghematan air kemudian air hasilnya di beberapa lokasi di ITS sudah diolah kembali dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk siram-siram ini yang bawah adalah contoh IPAL yang berada di Departemen Teknik Lingkungan teknologi yang kita gunakan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan terima kasih saya kembalikan ke moderator Mbak Gustin Armunanti terima kasih Ibu wah sangat luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ainul barusan nah teman-teman pasti sudah pada nyiapin pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi nah untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fiturize hand dan memperkenalkan diri serta bisa juga menuliskan pertanyaannya pada kolom message dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya terima kasih sepertinya sudah ada yang bertanya di kolom message izin untuk membacakan pertanyaannya dari Hestinurrohmahunilah izin bertanya bagaimana upaya agar membuat orang lain sadar tentang bahaya dari merusak alam bu melihat kasus nyata di sekitar kita bahwasannya hanya segelintir orang yang punya kesadaran menjaga yang lainnya hanya merusak bagaimana ibu apakah bisa langsung untuk jawab pertanyaannya ya terima kasih pertanyaannya saya saya lihat juga ini di chat dari Mbak Hesti Nurohma ya nah memang kalau kita melihat di lingkungan masih tentu masih banyak ya yang mungkin belum peduli terhadap lingkungan ya nah memang ini adalah tugas kita bersama untuk saling satu adalah saling mengingatkan dalam kaitannya di Indonesia gitu ya dalam perlindungan alam atau mencegah kerusakan tidak bisa hanya bottom up saja atau hanya top down saja gitu ya top down dalam artian hanya diberlakukan peraturan saja tidak bisa ya bottom up artinya harus ada kesadaran dari masing-masing individu jadi perlu ada kombinasi antara top down dan juga bottom up itu tadi ada kombinasi antara implementasi peraturan yang memang sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh betul memang konsisten dalam menghindari perusahaan lingkungan ditambah dengan pendidikan yang baik gitu ya komunikasi yang baik sudah disampaikan nah mungkin yang di Indonesia masih kurang adalah kita belum ada integrasi integrasi mengenai pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah kita jadi misalnya sekolah SD SMP SOASMA belum ada pendidikan lingkungan dalamnya atau mungkin beberapa sekolah sudah inisiatif untuk memasukkan di dalamnya tapi memang dari atas dari pusat memang belum ada nah ini mungkin adalah hal yang bisa diperbaiki ke depannya dan Anda-Anda yang sudah memiliki pemahaman yang cukup ini juga memiliki peran yang besar ya kan kita tidak tidak kalau kita melihat gitu ya semakin banyak orang aware gitu ya atau sadar contoh sederhananya saja apabila kita memilah sampah misalnya seperti itu semakin banyak orang yang aware atau orang yang sadar justru akan semakin banyak yang penasaran gitu ya banyak yang semakin penasaran dengan memilah sampah gitu ya yang pertama tidak hanya untuk bisa mencegah sampah yang tidak mencegah sampah yang bermanfaat untuk berakhir di TPA gitu ya banyak sampah yang bisa kita darulang atau kita jual misalnya seperti itu nah ini juga selain selain itu juga bisa meningkatkan pendapatan juga barangkali ada yang menggunakan bank sampah misalnya seperti itu bisa nyoba milah sampah kemudian distorkan ke bank sampah nah ini kan bisa jadi uang jadi kalau bisa menyentuh hatinya coba sentuh perutnya dulu kalau perut kan maksudnya ada kaitannya dengan makan gitu ya dengan kita mengukul sampah kita memilah sampah mungkin kita bisa jual ada keuntungan materi di sana ini bisa untuk beli makan misalnya seperti itu dicoba seperti itu jadi betul-betul perlu gotong royong nih semuanya untuk bisa semakin meng-influence lah teman-teman di sekitarnya mungkin itu kemudian lanjutannya ini ada undang-undang sudah ada ya undang-undang peraturan sudah ada mungkin pernah melihat juga ya yang membuang sampah sembarangan di denda sekian itu juga ini ya menarik kalau saya karena ini ya mungkin banyak juga yang muslim kita mengenal bahwa ada apa kebersihan sebagian dari iman gitu ya nah itu coba di apa direfleksikan ulang bagaimana kita betul-betul menjadi seorang muslim yang baik dengan kita bisa menjadi contoh gitu ya menjaga kebersihan banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan memang law enforcement gitu ya atau menegakan peraturan di berapa daerah masih belum itu tadi ya butuh bantuan semua PH untuk semuanya bisa merealisasikan itu mungkin itu Mbak Gustin ya baiklah bagaimana untuk Kak Hesti apakah sudah cukup jelas atas penyampaian jawaban dari Ibu Ainul Baik terima kasih kepada Kak Hesti atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Ibu Ainul atas penjelasannya kemudian masih ada lagi pertanyaan dari kolom chat yaitu dari atas nama Agung We izin membacakan pertanyaannya ya Bu izin bertanya kebetulan saya tinggal di Surabaya dalam peparan slide tadi air PDAM di Surabaya saat ini sebagian besar diambil dari sungai di sisi lain masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang tinggal di pemukiman padat penduduk bahwa air berbau kaporit dan terkadang keruh apakah ada kelemahan dalam pengolahan air dari sungai dan bagaimana solusinya terima kasih demikian Bu pertanyaan dari atas nama Agung terima kasih untuk Agung ini ini bisa banyak hal memang pertama adalah dari sisi kita sebagai konsumen kalau kita mendapati air kita mungkin yang kita terima kurang baik gak apa-apa sampaikan saja masukan atau undek-undeknya disampaikan ke PDAM saya pun juga demikian kalau air keran saya juga kadang-kadang coklat yang saya terima di kamar mandi kadang-kadang coklat saya sampaikan keluhan jadi gak masalah disampaikan saja semoga itu bisa menjadikan perbaikan tapi kalau saya melihat dari sisi orang yang mungkin familiar dengan sistem yang di sana memang begini kualitas air sungai kita ini bisa jadi naik turun itu satu kemudian dengan perbedaan musim musim hujan dan musim kemarau biasanya memang kuantitas air juga berbeda kuantitas airnya berbeda kalau misalnya ada katakanlah air yang masih keruh kalau berbau kaporit ini biasanya mungkin lokasinya dekat dengan instalasinya jadi kaporit itu ketika pertama kali keluar dari instalasinya memang jumlahnya masih besar ketika dia semakin mengalir ke wilayah yang semakin jauh dia jumlahnya akan turun biasanya kalau masih berbau berarti dia mungkin wilayah tempat tinggalnya dekat dengan instalasi sebetulnya memang selalu ada standar selalu ada standar jadi kaporit itu harus harus ada kaporit itu harus ada di air tapi tidak boleh terlalu banyak jadi tidak boleh terlalu banyak tujuannya ada adalah untuk apa untuk bisa menjaga kualitas air tersebut dari bakteri-bakteri baktogen seperti itu dari virus dan lain sebagainya itu makanya perlu ada tapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak karena akan mengganggu kenyamanan seperti itu jadi memang kalau masalah pembubuan atau jumlah dosis ini perlu disampaikan seperti itu nah itu satu kemudian untuk perihal keruh memang untuk implementasinya di lapangan kadang-kadang saya coba melihatnya dari perspektif pekerja di lapangan kalau kita punya kualitas air bersih yang mungkin fluktuatif di satu hari yang sama kualitasnya bisa beda-beda kemungkinan tantangannya adalah kita akan kesusahan untuk mengatur sekiranya berapa banyak treatment yang diperlukan untuk bisa mengelola air tersebut kadang-kadang seperti ini kadang-kadang mungkin ketika air itu kenuh berarti treatmentnya kurang treatmentnya kurang ini bisa juga dua macam atau dua alasan yang pertama mungkin kurang optimal pengelolaannya atau memang tantangannya terlalu besar sehingga perusahaan tersebut kurang bisa untuk mengelola dengan kondisi bisa jadi infrastruktur yang umurnya sudah lama sehingga kurang mampu bukan tidak mampu kurang mampu untuk bisa mengelola air secara maksimal bisa jadi seperti itu paling menantang adalah musim hujan memang musim hujan ini air terlalu banyak banyak terlalu besar debitnya terlalu besar dan juga cenderung fluktuatif untuk kualitas jadi pertanyaannya sangat baik tentu ini bisa dijadikan evaluasi untuk BDIM setempat seperti itu untuk bisa memperbaiki jadi gak masalah sampaikan saja aduannya komentarnya tapi saya mencoba melihatnya seperti lebih objektif mungkin dengan kapasitas yang saat ini dimiliki masih banyak kekurangan tapi harapannya memang kita selalu berdoa agar BDIM kita kualitas air kita selalu lebih baik itu sih saya biasanya air keruh saya selalu punya filter filter air saya pasangkan di keran rumah isinya karbon aktif dan serat itu cukup membantu air supaya tidak terlalu keruh itu ada di marketplace online itu banyak yang jual tapi memang jika airnya terlalu keruh harus cepat ganti isinya jadi lumayan juga mungkin seminggu bisa sering sering sekali gantinya tapi itu bisa diakali untuk membeli filter tambahan dipasangkan di keran air rumah itu tadi atau misalnya Anda punya penampungan airnya ditampung dulu biasanya setelah satu malam keruhnya atau kekuruhannya itu dia akan bisa mengendap di bawah mengendap di bawah sehingga air yang berkaitan bersih dan bisa digunakan itu saja mbak pusing ya saya mungkin saya tambahkan sedikit ya memang kalau air sungai yang digunakan untuk air bersih atau air minum pun kualitasnya kurang sebaik jadi nomor satu kualitas paling baik adalah mata air kemudian air tanah air sungai air hujan itu jadi yang kualitasnya paling ekselen adalah mata air mbak Agustin masih ada lagi kak pertanyaannya masih ada satu lagi ibu dari izin bertanya terkait dengan SDG bagaimana mahasiswa sebagai mahasiswa bagaimanakah cara kita untuk dapat terjun ke salah satu bidang SDG agar dapat memotivasi anak muda lainnya untuk peduli terhadap masa depan yang lebih gemilang terima kasih sekian ibu pertanyaannya ini mudah mungkin cara satu cara sederhananya adalah kalau anak mahasiswa mungkin aktif ber sosial media mungkin bagaimana cara kita bisa memanfaatkan sosial media itu sebijaksana mungkin dengan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat cukup sederhana sesederhana bagaimana semakin banyak orang-orang tahu apa itu SDGs itu sudah cukup membantu kalau bisa semakin banyak menyelenggarakan forum-forum seperti ini yang bisa semakin banyak menginformasikan ke teman-temannya untuk lebih aktif di SDGs juga bisa jadi banyak sekali paling mudah adalah itu dengan saling bertukar informasi atau sharing atau sharing informasi itu tadi gitu ya Mbak Gustin ya baik terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih kepada Ibu Ainul atas penjelasan-penjelasannya tadi itulah akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ainul atas penyampaian materinya dan juga kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dalam berdiskusi serta saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena saya selaku moderator terdapat banyak kesalahan pada hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya kepada Atu Gustin dan Ibu Ainul telah menyampaikan materinya gimana nih peserta semuanya masih pada semangat apa sudah lemas terima kasih semangat Kak oke nah kita bakalan masuk ke acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan dilanjutkan sesi foto bersama kepada panitia yang bertugas agar dapat memberikan sertifikat kepada pemateri terima kasih terima kasih kepada Ibu Ainul dimohon tunggu sebentar karena petugasnya terkandala sinyal oh ya Mbak masalah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Ibu Ainul terima kasih terima kasih pada siang hari ini sudah mewangkan waktunya ini adalah sertifikat yang akan kami berikan kepada Ibu Ainul terima kasih Mbak Eva dan kepada sebuah panitia terima kasih baik terima kasih 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 Apa itu SDG? Dan ada berapa bidang dalam SDG? Oke, Kak Aisyah boleh? Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan nama saya Apri Mansa, saya berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Menurut saya SDG itu adalah biasa disingkat dengan Sustainable Development Goals atau Program Pembangunan Berkelanjutan. Jadi SDG itu terdapat beberapa poin, terdapat beberapa item, itu ada 17 item. Seperti itu, Kak. Mungkin untuk 17-nya boleh saya sebutin satu-satu. Yang pertama itu adalah No Poverty. Yang kedua, Zero Hanger. Yang ketiga, Good Health and Wellbeing. Yang keempat, Quality Education. Yang kelima, Gender Equality. Yang keenam itu ada Clean Water and Sanitation. Kemudian yang ketujuh ada Affordable and Clean Energy. Yang kedelapan, ada Design Work and Economic Growth. Yang kesembilan, ada Industry Innovation and Infrastruktur. Yang kesepuluh, ada Reducing Inequality. Kemudian yang kesebelas, ada Sustainable Cities and Community. Yang kedua belas, ada Responsible Consumption and Production. Yang ketiga belas, ada Climate Action. Keempat belas, ada Live Below Weather. Yang keempat belas, ada Live Online. Yang ke enam belas, ada Pitch Justice and Strong Institution. Yang keterakhir, tujuh belas, ada Partnership for the Goals. Mungkin hanya sekian jawaban, singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah sangat jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tiga kata kunci penting terkait perubahan iklim. Ada yang bisa? Ya, Mbak Hesti Nurohma. Izin menjawab, tiga kata kunci penting. Yang pertama ada ketahanan. Yang kedua ada adaptasi. Yang ketiga ada mitigasi. Wah, benar banget nih jawabannya. Semuanya benar ya, tiga-tiganya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti Door Prize. Kita pada hari ini, kepada para pemenang dipersilakan menghubungi panitia untuk mendapat reward pemenang. Kemudian kita masuk ke acara yang selanjutnya, yakni doa. Yang akan dipimpin oleh Ajo Robi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Islam dan rekan-rekan hadirin sekalian dimohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami. Segala puji untukmu penuhi hara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu. Segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hari ini, kami berkumpul di sini dalam rangka kegiatan acara BioFest 2022. Maka berkahilah kegiatan kami ini dengan pertemuan. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami. Limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan engkau tumbuhkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Maka perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fitunia hasana wa fil'ahiratia sana wa kina zabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Allah. Alamin. Berikutlah acara inti telah kita lalui bersama. Saatnya untuk pengumuman Lomba Biofest 2022. Pada enggak sabar nih, kepada panitia yang bertugas dipersilakan menyiapkan. Baik, saya akan mengumumkan pengumuman pertama dari cabang Lomba Solosong. Juara pertama diraih oleh Apri Mansyah, Universitas Aisyah Yogyakarta dengan skor nilai 632. Juara kedua diraih oleh Zahra Sabana, Universitas Lampung, skor nilai 628. Juara ketiga diraih oleh Salsa Bila Maharani, Universitas Lampung, skor nilai 625. Pengumuman kedua, juara cipta puisi. Juara pertama diraih oleh Yandi Cindili Wildanta, Universitas Gajah Mada, dengan skor nilai 17,15. Juara kedua diraih oleh Taufik Ramadhan, Universitas Gajah Mada, dengan skor nilai 16,75. Juara ketiga diraih oleh Agung Wih Caksana, dari IPB, Universitas, dengan skor nilai 16,73. Pengumuman ketiga, yaitu pengumuman juara SI. Juara pertama diraih oleh Aldo Wijaya, Universitas Lampung, dengan skor nilai 457,5. Juara kedua diraih oleh Atika Hikmawardhani, Universitas Negeri Gorontalo, dengan skor nilai 313. Juara ketiga diraih oleh Angga Anggraini, Universitas Lampung, dengan skor nilai 306. Selamat kepada para pemenang, kepada peserta lomba lainnya yang belum menang, tetap semangat ya. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui, tidak terasa kita sudah disampai di ujung acara, yaitu penutup. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohbilalami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para teman-teman sekalian yang telah berkenan, hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya selaku NC memohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat kesalahan, baik sikap ataupun tutur kata yang menyinggung hati hadirin sekalian. Hiduplah seakan kau akan mati besok, dan belajarlah seakan kau akan hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Saya Eva Novarina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kita ada sesi foto dulu ya. Yang masih off-camp, boleh on-camp terlebih dahulu. yuk buruan yang masih off-camp, kita sesi foto terlebih dahulu. selamat menikmati. Oke, kayaknya udah pada on-camp ya. yuk, pada gaya. yuk, pada gaya. satu, dua, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. oke, terima kasih. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Buat para peserta boleh keluar Zoom meetingnya. Terima kasih kerana menonton!